Rakit PC 4 jutaan upgradable plus hemat listrik di akhir tahun 2025 Balik lagi di channel AM Tech, di video kali ini kita rakit PC 4 jutaan Di saat harga komponen PC lagi gak waras Rakit PC 4 jutaan kali ini lagi-lagi menggunakan prosesor dari kubu merah Untuk prosesornya saya pakai AMD Ryzen 5 3400G Punya 4 core dan 8 thread Code namenya Picasso, jadi arsitekturnya masih Zen Plus, belum Zen 2 ya Untuk base clocknya ada di 3,7 GHz, boost clocknya up to 4,2 GHz dengan TDP 65W Yang spesial dari Ryzen 5 3400G ini, dia sudah ada iGPU Radeon Vega 11 Yang kemampuannya setara atau bahkan di atas Nvidia GT 1030 Jadi kalian beli prosesor gratis GPU integrated setara GT 1030 IGPU Radeon Vega 11 ini punya 704 core dan 44 timus dengan VRAM hasil share dari memory system Atau share dari memory RAM yang kalian pakai Ryzen 5 3400G ini saya dapat di harga Rp 1.050.000 Kondisinya bekas tanpa box tapi sudah dapat cooling Rade Steel Kalian bisa setting kapasitas VRAMnya dari 512MB sampai 8GB itu bisa ya Tapi motherboardnya jangan pakai motherboard kaleng ya Kalau motherboardnya abal-abal ya nggak ada nanti settingan di BIOS untuk custom kapasitas VRAMnya Nah untuk motherboardnya saya masih pakai A520 Prime dari Asus Harganya Rp 900.000an Tapi fitur-fiturnya lumayan ya Jika dibandingkan dengan A520 merek-merek pendatang baru yang harganya Rp 700.000an Motherboard Asus A520 ini bisa overclock RAM, custom alokasi VRAM iGPU dan masih banyak fitur lainnya Tapi kalau kalian ada budget lebih Sekalian beli motherboard dengan chipset B550 yang punya lebih banyak lagi fitur-fiturnya Untuk RAMnya pakai 16GB kit 2400MHz dari Micron Kondisinya bekas, copotan PC build-up untuk harganya Rp 800.000an Tapi nanti kita coba maksimalkan RAM ini jalan di speed 3200MHz Karena iGPU Radeon Vega 11 ini performanya tergantung speed RAM yang kita pakai juga Dan harusnya RAM ini bisa kita jalankan di speed 3200MHz Di bagian storage pakai SSD NVMe dengan kapasitas 512GB Ini copotan PC build-up juga ya Saya beli online iklannya SSD NVMe Tapi pas nyampe ya bener sih NVMe Tapi NVMe x2 ya bukan yang x4 Untuk harganya ini kemarin saya dapat di harga Rp 400.000an Ya masih oke ya Walaupun cuma NVMe x2 Tapi speednya itu masih lebih baik jika dibandingkan dengan SSD SATA Karena harga SSD SATA saat video ini dibuat ya Yang kapasitas 512GB SSD SATA sekarang itu harganya Rp 700.000an Dan Rp 1.000.000an untuk NVMe SSD x4 Next power supply masih sama dengan rakitan sebelumnya Pakai power supply dari PC cooler KF550 80 Plus White Harganya Rp 500.000an sudah flat cable Jadi lebih rapi dan mudah mengatur cable manajemennya Untuk power supply saya tidak bosan-bosannya Selalu menyarankan kalian beli baru aja ya Banyak juga pilihan dari brand lain di harga Rp 500.000an Dan kalau kalian ada rencana upgrade GPU ke depannya Terus sekarang budgetnya masih cukup Ya sekalian beli yang kapasitasnya lebih besar Untuk jaga-jaga upgrade komponen ke depannya Terakhir casing Untuk casingnya pakai dari VARO FAN QS FAN KISS Apa inilah pokoknya ya Casing ini mirip Infinity Noir Sudah dapat 3x FAN RGB Untuk front panelnya ada di bagian samping Lengkap tombol power, restart, audio jack Terus ada 2x USB 2 dan 1x USB 3 Di bagian depan dan sampingnya ini tempered glass Casing ini bisa memuat motherboard ukuran MATX dengan 4 slot RAM Dan kalian masih bisa tambahkan 2 FAN lagi ya Di atas PSU covernya ini Tapi menurut saya tidak menaruh ya Dipasang VARO FAN di bagian atas PSU cover Karena dia di bagian bawahnya ini Tidak ada rongga sama sekali Jadi memang untuk airflownya menurut saya kurang bagus Terus di bagian ruang kabel manajemen Ya beginilah ya Pasti sempit untuk casing-casing seperti ini Tapi disini sudah disediakan jalur kabel 24 pinnya Jadi kabel 24 pin itu harus lewat sini ya Masuk ke sini Kabel power CPU juga harusnya lewat sini ya Supaya lebih rapi dan casingnya bisa ditutup Nah untuk slot disknya kalian bisa pasang disk 2.5 inch Di bagian sini ya Ini saya contohkan pakai SSD laptop Terus satu lagi kalian bisa pasang disk 3.5 atau 2.5 ya Di bagian bawah sini kalian pilih salah satu ya Karena ini tidak ada bracketnya Jadi cuma bisa dipasang 1 disk ya Jadi totalnya 2 ya Untuk harganya casing VARO FAN KISS ini harganya Rp350 ribuan Oke jadi kalau untuk casing balik lagi ya Ke selera kalian masing-masing Karena casing itu menentukan tampilan PC kalian nantinya Untuk sekarang juga banyak ya Pilihan case di harga Rp350 ribuan Yang sudah include dengan VARO FAN Pasti ada perbedaan harga per komponennya Karena komponen PC yang dipakai selain mix baru dan second Harga komponen PC itu bisa naik dan turun kapan aja Tergantung ke tersediaan stock di market Harganya yang tertera per item juga belum termasuk ongkos kirim ke daerah kalian masing-masing ya Karena nggak semua daerah bisa tercover gratis ongkir Ditambah lagi jasa rakit dan install Untuk mengoptimalkan performa gaming iGPU Radewan Vega yang ada di Ryzen G series Yang pertama kita perlu atur alokasi VRAMnya Kalau saya langsung setting ke 4GB aja ya Supaya kapasitas VRAMnya besar Terus yang kedua kita perlu sedikit tweaking Ya nggak tweaking juga sih ya Pokoknya kita perlu maksimalkan speed RAMnya ya Di sini saya coba jalankan RAM ini ke speed 3200MHz Dari speed bawaannya yang cuma 2400MHz Caranya gampang tinggal kalian ke advanced mode Terus ke sini ya Ini dirubah ke 3200MHz Selanjutnya kalian perlu naikkan voltasenya Untuk voltaiknya kita naikkan 1,3 Kalian aja 1,35 Oke kita lihat hasilnya Ya sudah bisa booting RAMnya ke 3200MHz Di kondisi idle PC ini Ini narik daya rata-rata cuma 40W Oke langsung kita tes di penggunaan gaming Gimana performa dan konsumsi listriknya Mari kita simak Jangan di skip-skip Supaya kalian tahu performa dan juga konsumsi listriknya Terima kasih telah menonton! 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 oke di harganya, karena masih bisa diajak editing dan gaming di resolusi 1080p walaupun dengan sedikit kompromi soal preset, terakhir konsumsi dayanya sangat irit thank you buat kalian yang sudah simak video ini dukung terus channel ini dengan cara memberikan masukan-masukan yang positif agar channel ini berkembang maju dan menjadi manfaat, mohon maaf karena masih ada banyak kekurangan, semoga ada sedikit informasi yang bermanfaat dari video ini, sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax